Intro Saya Bapak Antony dari Rumah Tarot Hari ini akan membuka kartu tarot tentang karakter Jessica Nah bagaimana karakter Jessica Pertama-tama kita lihat karakter Jessica Karakter Jessica ini sebenarnya tidak memiliki tekanan Karakter dia ini apa adanya Dimana apa yang sudah terjadi dia sanggup untuk menjalannya Jadi dia tidak memiliki satu titik pemberontakan diri Karena apapun yang sudah terjadi pada diri dia Dia hanya tabah dan hanya bisa menjalannya Banyak tetap mungkin sifatnya seperti apa Memang karakternya dia pendiam atau apa Sebenarnya dia orangnya ceria Kalau dilihat dari tarot disini Ini sebenarnya karakter Jessica ini karakter orang yang memiliki talenta Yaitu kebahagiaan Ya Tapi orangnya ini tidak bisa ada tekanan Kalau ada tekanan dia tidak bisa berbuat apa-apa Ya jadi karakter dia sendiri kalau dilihat dari tarot disini Dia ini memiliki suatu panggilan Pertemanan persahabatan Di mana orang yang dekat dengan dia merasa nyaman Terima kasih 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 hanya mencari satu titik kebenaran makanya Jessica disini menceritakan apa yang dia lakukan apa yang dia lihat dia hanya sebatas itu menceritakannya masalah dia melakukan ataupun tidak dia juga gak tahu karena dia bingung dengan keadaan disini dia hanya bisa pasrah karena apapun itu dukungan dia tidak memiliki nah disini yang membuat dia down yang mana dia melakukan pembelaan diri tapi tidak ada yang mendukung dengan bukti-bukti yang ada makanya dia tidak bisa berontak dia hanya menunggu saja makanya disini terlihat bahwa hati dia pun terbentengi oleh rasa trauma nah ini dia makanya dia tidak bisa menjawab apapun biarlah keadaan yang akan menjelaskan dalam kehidupan dia ya sebenarnya Bapaknya Mirna karakternya ini kan ambisi jadi apapun yang dia mau lakukan secara apapun yang penting dia merasa dia hebat dia senang nah makanya dengan cara apapun dia selalu memberah diri tanpa memikirkan orang-orang di sekelilingnya ini karakter yang terjadi pada orang tua Mirna ya sebenarnya dia sudah mulai rasa ketakutan ya dengan apa yang sudah terjadi dia ini sekarang ini merasa ketakutan nah makanya yang terlihat dari talon disini dia hanya bisa mengikuti nantinya dia tidak akan bisa memberikan statement karena apapun yang sudah terjadi menurut dia ini tidak perlu diperbaharui nah makanya dia disini untuk saat ini dia merasa ketakutan kalau dilihat dari talon disini terlihat jelas ya waktu yang akan menjawabnya kebebasan untuk Jessica sebenarnya bukan masalah tahanannya tapi mentalnya nah itu dia jadi disini bukan masalah Jessica bebas lah ataupun ibaratnya Jessica lepas dari tuntutan lah bukan itu yang diharapkan Jessica tapi mentalnya dimana mental dia yang sudah hilang selama ini dan ini yang akan dikembalikan lagi ya paling tidak kebenarannya ini kepuasan batin yang akan diterima oleh Jessica selamat menikmati